Kericuhan pecah di Kabupaten Puncak Jaya, Papua Tengah. Ratusan orang menyerang aparat keamanan dan membakar kendaraan. Situasi di Puncak Jaya sempat memanas. Menurut polisi, kejadian bermula dari penegakan hukum terhadap kelompok kriminal bersenjata selasa malam. Saat itu, tiga orang yang diduga KKB tewas dan dibawa ke RS Udemulia untuk diidentifikasi. Keesokan harinya, keluarga korban bertemu dengan Forkopimda Puncak Jaya. Keluarga korban sempat emosi dan masa menyerang aparat di sekitar RS Udemulia. Masa juga merusak dan membakar sejumlah kendaraan milik TNI Pori yang diparkir di halaman rumah sakit. Kependan 17 Cendrawasi memastikan tiga orang yang ditembak mati adalah kelompok kriminal bersenjata. Sehingga dilakukan penindakan, dilumpuhkan, mengakibatkan tiga dari gerombolan OPM ini meninggal dunia. Kemudian, pasca kejadian ini, hari ini, hari Rabu 17 Juli 2024 sudah diakan mediasi, namun ternyata ada provokasi sehingga terjadi pengerusakan. Setelah kerusuhan yang terjadi Rabu pagi, puluhan warga mengungsi ke Pores Puncak Jaya. Mereka khawatir terjadi serangan susulan yang dilakukan pihak keluarga korban penembakan aparat. Pori kini memastikan, kondisi terkini di Puncak Jaya sudah kondusif. Findi Ragmeni, Kompas TV, Puncak Jaya, Papua Tengah.